Halo, saya Riti Ariyanti dari kategori dewasa. Kali ini akan membawakan satu cerita yang dijudul Gus dan Ida. Siapa ya mereka dan bagaimana ceritanya? Dengarkan sama-sama yuk. Bermem-bem bunyi, trak, cicuit, nyanyi, burung, din-din-din, suara klakson, hey ho ha ha. Itu adalah suara yang biasa kita dengar dari tengah kota. Dan suara itu persis seperti suara yang sering didengarkan oleh Gus dan Ida. Mereka adalah dua ekor beruang yang sudah sejak lama bersahabat. Suatu kali mereka berdua sedang duduk di atas batu besar favorit mereka. Sambil mendengarkan suara dari tengah kota, Gus berkata, wah sepertinya menyenangkan sekali bila aku bisa datang langsung ke tengah kota sambil menyaksikan apa yang terjadi di sana. Ida pun berkata, Gus, Gus tak perlulah kau datang ke tengah kota untuk menyaksikannya. Kau hanya perlu mendengarkannya. Kau akan bisa langsung merasakan apa yang terjadi di sana. Oh, jangan lupa sambil tutup matamu ya. Gus pun tersenyum mendengarnya. Gus dan Ida ini adalah dua beruang yang hidup di dalam satu kebun binatang. Mereka hidup di satu tempat dengan padang rumput hijau yang luas. Tempat mereka bermain bersama-sama. Juga ada kolam yang lebar, tempat mereka berenang dan berlomba. Dan ada pula beberapa gua-gua tempat mereka tidur dan beristirahat. Mereka memang selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Suatu hari, Gus duduk di atas batu besar kembali sambil mencari Ida. Mana ya Ida? Biasanya dia sudah ada di sini. Tentu saja sambil mendengarkan suara denyut jantung kotak. Ber-ber-ber-ber bunyi tra, cit-cuit nyanyi gurung, din-din-din, sarak laksong. Hei ho-ha-ha. Wah, Ida belum datang juga. Baiklah, aku akan menuju ke gua tempat dia tinggal. Gus tuh berjalan dan melihat di pintu gua. Ida masih tertidur. Biasanya ia tidur tidak terlalu lama seperti ini, pikir Gus. Dan tiba-tiba ada satu orang menjaga kebun binatang menekati Gus dan bergantar. Gus, Ida sedang sakit. Badannya semakin melemah dari hari ke hari. Jika ia sudah tidak kuat lagi dan organ-organnya sudah tidak bekerja, maka ia akan mati, Gus. Gus tidak bisa membayangkan hal itu. Ia pun berlari menuju tempat Ida dan berteriak. Ida, jangan. Hal itu membangunkan Ida. Ada apa sih, Gus? Gus, Ida tolong jangan pergi. Ida tersenyum dan berkata, Gus, Gus. Kemana pun aku pergi, sepertinya aku akan tetap bisa mencium bau amis dari mulutmu. Hal itu membuat mereka berdua tertawa. Dan hari itu mereka menghabiskan waktu bersama, bermain, berbincang, dan mengaum lebih lama dari biasanya. Semenjak saat itu, Gus membawakan surat dari pengunjung kebun binatang, ikan, dan juga bola untuk Ida di dalam buahnya. Sehingga Ida bisa makan, bermain, dan membaca surat dari pengunjung kebun binatang di sana. Ida amat bahagia, Gus membantu kehidupannya. Suatu pagi yang dingin, Gus membangunkan Ida. Ida, Ida, sudah pagi, ayo bangun, waktunya makan. Tapi, Ida tidak bergerak, dan ia mati hari itu. Tidak! Gus amat bersedih. Eh, bukan hanya Gus, seluruh pengunjung kebun binatang berduka selama berhari-hari. Gus melakukan semuanya seorang diri semenjak Ida pergi. Ida, amat kesetiaan. Terkadang, si penjaga kebun binatang menemani dia untuk makan ataupun bermain bola. Tapi, satu hal yang Gus ingat. Perkataan Ida, Gus, kau tidak perlu melihatnya secara langsung. Kau bisa kok mendengarkan sambil menutup mata. Dan, merasakan bahwa aku ada di sana. Di dalam hatimu selalu dan selamanya. Seperti denyut jantung kotak. Berberber bunyi trak, cuciwit nyanyi burung, den-den-den suara klakson. Itulah cerita dari Kak Netti. Cerita tadi, saya adaptasi dan ambil dari buku yang berjudul Ida, Always. Karya Carl Lewis dan Charles Santoso. Terima kasih. Terima kasih.